Kebakaran terjadi di gedung utama Rumah Sakit Pusat Pertamina, Senin Siang. Ratusan pasien dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Api berhasil dijinakan setelah petugas mengerahkan 20 mobil pemadam kebakaran. Polisi memastikan tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian tersebut. Rumah Sakit Pusat Pertamina, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan terbakar pada Senin Siang. Kebakaran terjadi di lantai 4 area gedung utama Rumah Sakit tersebut. Asap tebal menyelimuti gedung utama Rumah Sakit sehingga pasien Rumah Sakit dievakuasi ke luar area Rumah Sakit. Petugas pemadam kebakaran dari suku dinas Jakarta Selatan mengerahkan 20 unit mobil damkan untuk menjinakan api. Setelah melakukan pemadaman selama 3 jam, petugas akhirnya berhasil menjinakan api di gedung utama RSPP. Petugas menduga api berasal dari ruang penyimpanan barang material bangunan di lantai 4 gedung utama RSPP. Setelah kita lakukan peninjuan di atas, ternyata yang terbakar di sebuah ruangan. Ruangan itu ada di lantai 4 dan ruangan itu dalam sedang renovasi. Jadi sementara ruangan itu hanya untuk menumpuk material. Polisi menduga kebakaran di RSPP ini terjadi akibat korsleting listrik. Untuk memastikannya, polisi akan melakukan olah tempat kejadian perkara setelah proses pendinginan selesai. Di duga kemungkinan besar korsleting listrik yang ada di wilayah rumah sakit. Di lantai berapa itu kebakarannya ya Pak? Masih kami lihat itu di sekitar lantai 4. Lantai 4? Untuk awal kejadiannya seperti apa Pak? Mungkin ada arus pendek dari kabel yang... Sekitar jam berapa Pak? Sekitar jam 2. Ratusan pasien harus dievakuasi akibat kebakaran di Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta Selatan ini. Hingga Senin sore pihak rumah sakit belum bisa memindahkan pasien dari titik evakuasi karena menunggu proses investigasi petugas. Meskipun demikian pihak rumah sakit memastikan bahwa pelayanan rumah sakit tetap dibuka. Pasien-pasien yang sejumlah tadi yang saya sebutkan 134 orang, kami pastikan tidak ada korban jiwa dan mereka telah ditangani dengan baik. Mereka dipindahkan ke tempat yang aman di gedung lantai 1, gedung B dan IGD. Jadi seluruh pasien telah mendapat penanganan secara baik dan semua perawat dan dokter kami tetap stand by untuk menunggu pasien-pasien tersebut sampai kondisi aman untuk bisa dikembalikan ke ruang rawat inap seperti semula. Polisi memastikan tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Tim Liputan CNN Indonesia Terima kasih.